What's up guys, welcome back to my YouTube channel again, again, and again Balik lagi sama gue, guys yang dulu fikir Oke, di video kali ini Oke, di video pertama kali ini di tahun 2020 Gue akan share tutorial cara membeli Aplikasi atau bayar Apple Music Menggunakan aplikasi dana Dimana bulan ini dan tahun ini dana sudah Terintegrasi dengan server Apple Dan kalian bisa menggunakan dana Tanpa memperlukan kartu kredit lagi guys Kayak gitu, sangat mudah banget Kayak gimana cara penggunaannya dan registrasinya dulu So, check this out guys Oke, sebelum melanjutkan ke video Kalian subscribe dulu channel ini Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi Ya, oke, pertama-tama kalian siapin aplikasi dana ya Pastinya, dan sudah register Dan sudah ada saldonya pastinya ya, oke Setelah itu kita ke setting, ya kita ke setting Nah, di setting kita pilih menu ini Setelah itu kita pilih payment and shipping Oke, tunggu, carload loading Ya, disini karena gue udah ada kartu kredit gue Kita add dulu untuk dananya Pilih add payment method Terus dana Lalu langsung login to dana Dia akan memproses ke servernya Setelah menunggu loading Dia akan muncul tampilan gini Langsung ngedirect ke aplikasi dana Oke, disini kalian confirm aja Di confirm Setelah itu dia akan seperti ini Tungguin, biarkan Dingin aja Oke, dia akan masuk ke sini Add payment Lalu sudah seperti ini Ya, setelah itu kalian langsung dana aja Nah, disini langsung muncul ada dana Ada dana di visa Dan gue akan delete yang visa gue Ini udah gak perlu lagi Kalau kalian mau double juga bisa Tapi pastikan yang dana yang atas ya Oke, kita remove Kayaknya gue hanya memerlukan dana aja Setelah itu Dan dana ini sudah bisa Bayar Apple Music juga ya Jadi, kalau kalian memang Butuh pembayaran Untuk butuh perpanjang Apple Music Kalian bisa menggunakan dana Disini sudah ya Kita back Setelah back Kita coba tes beli aplikasi ya Yang murah-murah dan kecil-kecil aja Kita akan tes games kali ya Games yang biasanya bayar Aplikasi ada yang bayar Murah-murah aja Gak usah yang mahal-mahal Karena untuk percobaan aja Gue akan beli aplikasi apa ya Yang murah Oke, ini aja nih Gue akan beli Wifi Master Pro Oke, kita Seharga Rp 3.000 Gue akan beli Ini ya Langsung gini Ya, seperti ini Kita double-klik Yes, ID Sorry, ulang Oke, kita bayar Oke, dan Itu dia memproses Ini kira-kira 27 MB CC Dan ini tergantung internet kalian ya Oke, ditunggu aja Oke, kita tunggu dulu Ya, selesai Done Oke, kita cek Kita cek aplikasinya sudah berjalan Sudah ke-download Nice Oke, aplikasinya berjalan Oke, aplikasinya berjalan Nice Kita cek di dana Apakah saldo kita berkurang Terkadang dia butuh proses Jadi gak langsung berkurang Nah, ini gak langsung berkurang Karena gue tadi sudah nyoba Sebelumnya disini Dia tetap akan memproses Tapi belum Ini servernya masih loading Jadi belum langsung Belum langsung berkurang Jadi di-refresh aja Ditunggu atau dibiarkan aja Nanti dia akan Dia akan langsung melakukan Pengurangan saldo di dana kalian Jadi dia akan mengurangkan saldo di dana kalian Ini masih memproses ya Jadi belum langsung muncul Ya, ini gue refresh-refresh Lama juga ya Jadi belum ada Story Bawasannya Bukti pembayarannya Reverse masih belum muncul Jadi memang masih proses Mungkin ini minus dari Masih ada bug ya mungkin ya Integrasi antar dana dan apple Jadi masih lama prosesnya Tapi kalau tenang aja Tetap pasti akan kepotong Dana kalian Di aplikasi dana Seperti ini Contohnya ini gue minus 6 ribu Disini muncul payment sukses Tenang aja Jadi tetap Kalian sudah bisa Menggunakan aplikasi Dan kalian tetap bayar Nanti akan kepotong Nanti akan muncul Tampilan disini Di atasnya ya Di story Di menu story Aplikasi dananya Dimana kalian sudah Membayar Tersebut seperti ini Contohnya yang sebelumnya Kayak gini Nanti akan tulisan Dan tadi juga Sebenarnya ada Ada delay juga Di bagian SMS confirmation Dimana Kalau kita sudah Add dana di payment method Apple kita Dia harusnya muncul Tulisan kayak gini Dan tadi baru masuk Beberapa menit setelah itu Jadi ini baru masuk Konfirmasinya Kalau sudah berhasil Lumayan delay Mungkin karena hitnya Lagi banyak ya Loadnya lagi banyak Yang Add payment Add dana di payment method Apple ya Jadi ini gue belum berkurang Selalu gue ya Historynya kayak gitu Tapi gak apa-apa Tenang aja Pastinya sudah kebayar Nanti akan muncul Historynya disini Yang penting kan Sudah membeli aplikasinya Seperti ini Dan dana ini Bisa digunakan Untuk membeli aplikasi InePurchase Atau aplikasi yang Berbayar seperti tadi Atau InePurchase tuh Seperti Apple Music Itu kan berlangganan Spotify PSCO Kayak gitu Itu kan dibeli lagi Di dalam aplikasinya gitu Dan itu bisa digunakan Tenang aja Dana sudah mempersiapkan itu Hebat sih dana Untuk bisa terintegrate Dengan Apple Kayaknya delaynya aja sih Tapi gak apa-apa Gak masalah So far oke-oke aja Segitu aja video kali ini Menjelaskan tutorial Bagaimana cara Add payment dana Metode di Apple Biar kalian bisa Menggunakan dana Tanpa harus menggunakan Kartu kredit Untuk berbayar di Apple ya Tutorial ini semoga Membantu kalian Don't forget like Comment dan subscribe Karena hal itu Akan terus membuat gue Termotivasi untuk buat video guys So see you next video Bye bye